Hai hai guys, siapa disini yang suka banget makan ikan? Nah, soalnya aku dan Kak Ences lagi ada di Morning Mantra. Nah, disini kita pesan ikan bakar baronang yang katanya sudah dibumbuin pakai bumbu kuning dan kayak akan rempah. Yang pastinya bakalan gurih banget. Sebelum dibakar, ikannya digoreng dulu sebentar ya. Nah, kalau udah direndem minyak yang panas, selanjutnya kita bakar aja supaya dapat sensasi smog-smog gitu guys. Biar makin endul, oles-oles aja bumbunya. Wuh, yang tebel ya. Haduh, aromanya sampai merasuk ke rongga hidung terdalam. Kalau sudah dibakar, tinggal kita plating yang cantik ya. Gimana, gimana, gimana? Udah pada kenyang belum nih? Kalau masih pada lapar, tenang aja. Disini juga kita pesan seafood spaghetti. Nah, jadi kita tumis dulu nih kerang darahnya guys. Abis itu tambahin air. Terus kita juga pakai black olive jahitun. Masukin juga cabai kering dan bumbunya guys. Tambahin cabai bumbuk juga biar makin ancaman. Makin komplit lagi, pakaiin bayam juga nih. Abis itu tuang spaghetti yang udah direbus aduk-aduk. Hmm, harumnya muantep banget. Udah kecium sampai ke rumah kalian belum sih guys? Kalau udah tercampur rata, tinggal kita plating aja deh. Jangan lupa nih, masukin kerang hijau, kerang darah, dan juga udangnya. Terakhir tambahin keju yang udah diparut. Wah, dari keliatannya aja udah menggiurkan banget ini Bestie. Wow, Bestie! Bestie! How are you for today? I'm so good, I'm so glad, I'm so fine. Aku nggak nanya kamu, nanya Bestie. Kita akan mencari makanan endul untuk kita presentasikan ke kalian semua di rumah. Dan salah satunya ada makanan enak nih di Condet. Morning mantra. Morning mantra di Condet, betul. Ini adalah pemandangan laut ada di sini deh sih semuanya. Karena ini ada seafood ya. Seafood-seeputan. Jadi ini kayak spaghetti, ya kan? Terus juga mereka tuh ada kerang hijaunya, dimix ya warah masing-masing mereka. Ada kerang darah. Ada kerang darah. Udang. Udang. You guys, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asti ya, rasanya tuh ricik banget. Udah gitu gurih dan pedesnya tuh dari cabai bubuknya tuh berasa abis, Bestie. Ini bener-bener enjol menurut aku, Ar. Semua komposisi dari sausnya. Asaknya. Pagetinya juga. Dan beberapa seafoodnya bener-bener tuh kayak kawin. Kayak kombin gitu. Antara bahan sasi dan bahan lainnya. Si parmesannya tuh kayak pas gitu. Iya kan? Nambah kita rasa gurih dan asin. Dan kerangnya itu tercampur dengan sempurna dengan spagetinnya. Pasti kalian juga mau kan makan ini, guys? Ini mengusung tema perbumbuan yang lekoh banget. Jadi mereka berani bumbu. Iya, rasanya. Parmesannya juga bagus banget. Bagus. Di sini udah ada sentuhan kayak taburan si cabai bubuk. Jadi udah lepen, guys. Jadi aku tambahin cabai lagi. Dan aku suka banget dengan aroma seafood itu gak bau anis. Karena kenapa, guys? Kalau kita berani memberikan aksen kayak seafood dalam sajian yang udah paten banget, kayak spaghetti ini, seafoodnya harus fresh. Jangan sampai merusak spagetinnya, guys. Gör you. Men整 tabii. isms Balag. Jangan sampai jumpa. Bye. 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 com